Setelah dari prosta Depok, kami melanjutkan perjalanan patroli mengarah ke Juanda. Saat di perjalanan, saya menghentikan pengendara motor yang tidak memakai helm. Dalam patroli, tidak harus menyelesaikan sebuah kejahatan jalanan, namun juga aturan lalu lintas juga ditegakkan. Kamu turun, mau tahan. Kamu bisa ambil ke polis, kita tidak tilang. Kamu lengkapin spion. Kamu tunjukin BPKB masalah suratnya. Kita tidak tilang. Sudah ditunjukin, sudah dilengkapin, kamu bawa pulang lagi. Ini STNK-nya, perlengkapannya. Ini arah kamu turun, ini bawa. Ini STNK-nya, kamu. Kamu lihat, perlengkapannya motor kamu ada nggak di spionnya. Kita nggak mau menanggap. Setelah dari lokasi tersebut, saya menerima laporan dari Panik Batem Prosta Depok bahwa di zona kembang akan terjadi aksi tawuran. Akhirnya, kita datang ke sana. Saya periksa mereka. Tunjukin ke mana rumahnya? Rumahnya di mana? Rumahnya di sini? Rumahnya di sini juga. Ini juga. Yang bawah mana? Ini yang pegang ini. Yang pegang ini, dia yang pegang ini. Yang mana? Yang pegang ini, dia ngaku ini. Saat pertama kita integrasi, anak tersebut tidak mengakui bahwa itu senjata tajam miliknya. Sudah, ini bawa ini. Ini tekan satu, nih. Coba linggit. Ini yang bawa ini. Ya, orang mana? Masa orang ***? Bagaimana? Anak ***? Kenapa kamu nggak ngomong? Nah. Saya ngomong. Ya, saya ngomong ini, kan, Pak? Yang gede. Dengan keulapan kami, menanyakan satu sama lain, akhirnya bisa kami ketahui bahwa dua orang yang akan merencanakan tawurang, dia siapkan senjata tajam. Kamu yang bawa barengnya sih, bawa bareng. Bawa, bawa. Bawa. Bawa nggak? Bawa dia. Bawa. 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 Yang kecil lu, om itu. Ya, ya, kamu bawa. Ya, ya, berarti kamu bawa. Udah gitu aja. Hah? Ya. Mana setelan kita? Setelan emang. Yang kecil, emang yang kecil, Pak. Ya, kamu yang bawa saya kecil. Udah gitu? Ya. Udah, udah. Udah. Udah, ya, kamu yang bawa. Udah, punya kamu yang penting kamu bawa. Udah, yang mana? Yang kecil, yang ini? Yaudah. Udah, tangan. Udah. Udah, bangga, bangga. Yang ini siapa yang bawa? Ini yang dicemput sekarang. Dan ironisnya, satu orangnya masih anak-anak SMP kelas 1. Dan mereka adalah residivis, sering melakukan aksi tawuran dan penjurian. Bobol, pernah Pak? Pernah itu dong, saya masuk ke polsik kemarin. Nyolong, atau gimana? Bobol warung. Bobol warung siapa? Apa aja Pak yang hilang Pak? Rokok. Rokok aja. Ini disini sering tawuran, itu gimana sih Pak? Ini manusia aja ya ini. Sering bawa senjata tajam, Pak. Sekian lama, tim Jakur melaksanakan operasi sering menangkap anak-anak kecil yang sudah berani membawa senjata tajam dan melakukan aksi tawuran. Sungguh runis, peran orang tua harus lebih ketat untuk mengawasi mereka. Ya, saya sengaja berpakaian perempuan karena sekarang trennya ada satu rombongan motor, terus melakukan penganiayaan. Penganiayaan berat. Nah, setelah itu saya siasati. Saya tidak pakai motor dinas, tidak pakai mobil dinas, tapi saya pakai perempuan dalam rombongan. Dan ternyata kami berhasil menangkap dua orang di Citaim dan kita amankan membantu warga di amankan di sini dua orang yang menguasajam. Tapi yang satu ini diduga residivis yang jaketan merah itu. Kami, tim Jakur Proyesta Depok, tidak hanya menindak pelaku-pelaku keributan di kota Depok ini, namun kami juga memberikan himbauan kepada masyarakat apabila ada sesuatu yang terjadi di lingkungan masing-masing, untuk segera menghubungi kami melalui panik batam lalu pulis. Terima kasih. Setelah mengantarkan kedua anak ini ke Proyesta Depok, saya lanjutkan perjalanan kembali patroli ke arah Margonda. Di sana samlet ada sekumpul rumunan warga yang sedang berkumpul. Setelah kami cek ke sana, saya temukan minuman keras. Setelah saya tanyakan kepada mereka, ternyata mereka adalah sekumpulan anak-anak tunawicara. Tuh, jatuh. 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 Saat kita periksa juga mereka bergelit dan tidak mengakui padahal barang tersebut ada di lokasi tersebut. Oke. Belinya di mana? Belinya di mana? Jadi jajar itu keluar itu. Yang beli siapa? Babah. Guamai balas. Ambilah. Udah. Saya sayangkan sekali bahwa yang berkumpul anak-anak tersebut punya keterbatasan. Tapi dia melewatkan malam minggunya dengan aksi minuman keras. Ya dah. Ya dah. Lu dah. Pulang. Pulang dah. Lu dah. Udah. Elah. Pelang. Akhirnya mereka saya bubarkan dan saya suruh pulang ke rumahnya masing-masing. Patroli malam ini kita temukan bermacam-macam permasalahan. Tapi saya senang, saya bisa merespon dari keluhan masyarakat yang ada di Jembatan Seron, Rangkapan Jaya sampai Rawadeno. Dan saya menemukan mereka-mereka yang sering beraksi keributan di lokasi tersebut. Sebuah gambaran bahwa di sini orang tua harus lebih mendekati atau memperhatikan kepada anak-anaknya.